Jemaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah terus mengalami penurunan jumlahnya. Hingga Jumat pagi kemarin, hanya tercisa 15 orang jemaah yang masih dirawat menurun dari sebelumnya 27 orang. Informasi ini diungkapkan saat Kepala Daerah Kerja Madinah Ali Mahazumi beserta rombongan melakukan peninjauan di KKHI Madinah. Selama kunjungan tersebut, Kadakar berdialog dengan beberapa jemaah yang kondisinya telah membaik. Tak hanya melakukan peninjauan, Kadakar dan rombongan juga mendoakan kesembuhan bagi seluruh jemaah yang sedang dirawat di KKHI. Mereka berharap agar jemaah tersebut segera pulih dan dapat bergabung dengan keluar terlainnya untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Ali Mahazumi juga mengajak keluarga jemaah haji di rumah untuk terus mengingatkan anggota keluarganya yang berada di tena suci untuk mematuhi anjuran-anjuran kesehatan. Pesannya antara lain agar jemaah haji selalu minum obat rutin jika memiliki penyakit tertentu dan tidak lupa untuk makan dengan teratur. Menurut Kasih Kesehatan PPIH Dakar Madinah Karmijono, jumlah jemaah haji yang dirawat terus menurun dengan 12 orang yang sudah membaik dari total 27. Meskipun kondisi para jemaah telah mulai stabil, pihaknya tetap ingin memastikan bahwa mereka benar-benar sehat sebelum melanjutkan perjalanan haji yang masih cukup panjang. Dalam pemantauan di KKHI Madinah, diketahui bahwa rata-rata jemaah haji yang dirawat mengalami kelelahan yang memicu kambuhnya penyakit bawaan. Beberapa diantaranya lupa meminum obat pribadi, jarang minum, dan terlalu memaksakan diri beribadah di Majid Nabawi, padahal kondisi kesehatan mereka belum pulih sepenuhnya setelah perjalanan panjang dari Indonesia ke Madinah. Pihak KKHI Madinah pun mengimbau agar jemaah haji selalu menjaga kondisi kesehatan dengan membawa obat di saku baju atau tas pinggang, rutin minum air mineral, dan tidak melewati waktu makan. Terima kasih. Selalu dimasukkan ke saku ya, dimasukkan ke saku karena beberapa kondisi jemaah haji yang memang dalam waktu lama di dalam majid, ketika lupa, akan repot kalau balik ke hotel, sehingga harus membawa obatnya di saku. Termasuk makanan kecil, mungkin roti, yang dibawa-bawa, kan ada bekal tas itu jemaah haji ya, tasnya itu diisi air, botol air, roti, sama obat-obatan, sama oralit. Sehingga saat di majid, ketika waktunya, minum, diminum, dan waktunya makan, makan dulu, terus minum obat. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh jemaah haji kita. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BTV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Tunggu Sindi, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.